Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai forum ulama sejawa tengah ini audensi rapat dengan pendapat dengan komisi 3 DPR RI dimana dalam rapat itu biar para ulama ini meminta dibebaskan Habib Rizik siap nah teman-teman bagaimana beritanya kita akan lihat berita dari republika.co.id rapat dengan komisi 3 forum ulama minta Habib Rizik dibebaskan forum ulama dan habaib sejawa tengah ahlu sunah wal jamah menghadiri rapat dengan pendapat umum RDPU dengan komisi 3 DPR RI salah satu aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut para ulama meminta Habib Rizik siap dibebaskan tanpa syarat itu permintaan dari ulama sejawa tengah teman-teman forum ulama sejawa tengah minta kepada komisi 3 DPR RI untuk membebaskan Habib Rizik siap kami sampaikan dengan berat hati tetapi ini membawa nama baik dari wakil rakyat terutama komisi 3 maka perlu direspon dan diklarifikasi kami harapkan bahwa Al-Habib Rizik siap supaya tetap dibebaskan secara tanpa syarat ujar perwakilan ulama dari Semarang Ahmad Rofik di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Senin 6 Desember 2021 awalnya Ustadz Rofik mempertanyakan soal apakah proses hukum yang dialami Habib Rizik itu berbeda dengan proses hukum pada umumnya karena itu ia meminta agar proses hukum ini bisa diklarifikasi oleh komisi 3 DPR jadi mempertanyakan proses hukum Habib Rizik teman-teman hal senada juga disampaikan perwakilan ulama dari Serakin Abdul Rauf ia mengatakan kedatangannya para ulama ke komisi 3 tidak melihat siapa Habib Rizik siap terlepas dari kekurangan dan kelebihannya ia menganggap diskriminasi terhadap para ulama tidak dibenarkan ini memang para ulama dari Jawa Tengah ini mendatangi komisi 3 karena komisi 3 DPR itu adalah bidang hukum teman-teman bagaimana komisi 3 DPR itu melihat kasus Habib Rizik karena ada ulama yang mengatakan ini Islamobia ini diskriminasi dan tentu mereka punya argumentasi kuat terkait itu lalu bagaimana dengan sikap anggota DPR komisi 3 ini oke kita lanjutkan teman-teman selain itu ia juga mempertanyakan seberapa parah kesalahan Habib Rizik yang dipidana usai menyebut kondisi kesehatannya saat menjalani perawatan di rumah sakit Umi Bogor ia khawatir ada banyak ulama-ulama lain dengan kondisi yang serupa terkena peshukum seperti yang dialami Habib Rizik kami mohon bahwa anggota DPR RI Komisi 3 wajib hadir dalam masalah ini wajib hadir untuk memberi sumbang sih terhadap posisi yang saat ini dialami oleh beliau ujarnya anggota komisi 3 DPR Asrul Sani mengatakan beberapa fraksi telah menyampaikan sejumlah pandangan terkait kasus Habib Rizik kepada penegak hukum dan pemerintah namun Asrul menyebut ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara terbuka Asrul mengatakan upaya tersebut dilakukan dalam upaya menindaklanjuti aspirasi terkait kasus tersebut kami yang di Komisi 3 dalam batas kewenangan konstitusional yang ada pada kami tentu juga melakukan ihtiar semuanya memang DPR RI ini kan tidak boleh melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum tetapi sebagai sikap-sikap politik tentu ini kita sampaikan ujarnya itu teman-teman pendapat dari Komisi 3 Asrul Sani ketika ada para ulama ini menyampaikan pandangannya terkait Habib Rizik siap para ulama Jawa Tengah ini meminta supaya Habib Rizik dibebaskan dan minta kontribusi peran serta Komisi 3 dalam kasus Habib Rizik siap ini nah teman-teman kalau kita flashback ke belakang apa yang disampaikan Habib Rizik menyatakan bahwa kondisi saya baik-baik saja jadi pernyataan seperti itu ini dipersoalkan karena menurut pandangan yang mempersoalkan bahwa Habib Rizik ini terkena COVID-19 padahal menurut keterangan dari pihak Habib Rizik Habib Rizik belum mendapatkan hasil dari tes PCR itu apakah positif atau negatif nah sebelum Habib Rizik ini mendapatkan hasil tes maka beliau mengatakan kondisinya sehat kondisinya baik-baik saja karena pada waktu itu Habib Rizik jelas sehat kondisinya bisa berdiri bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang teratur dengan kalimat-kalimat yang disampaikan dengan kondisi standar kondisi biasa saja bahwa dia dalam kondisi sehat seperti saya menyampaikan seperti ini kondisi sehat jadi ini dianggap menyalai hukum dan harus dipenjara sampai 4 tahun walaupun pada prosesnya teman-teman di Mahkamah Agung Habib Rizik dipotong masa tahannya menjadi 2 tahun karena di pengadilan tinggi DKI Jakarta Habib Rizik difonis 4 tahun penjara kemudian mengajukan banding di Mahkamah Agung ini dipotong 2 tahun sehingga Habib Rizik harus menyelesaikan 2 tahun penjara nah ini menurut para ulama tidak layak Habib Rizik dipenjara atas ucapannya mengatakan bahwa kondisinya sehat baik-baik saja apakah ini salah? nah teman-teman kalau kita boleh ilustrasikan sebenarnya bicara dalam kondisi baik ini kan menjadi adab umumnya orang Indonesia orang Timur ketika bertemu teman ditanya bagaimana kabarnya? kabarnya baik-baik saja sehat-sehat saja padahal belum tentu orang yang mengatakan itu sehat misalkan dia punya penyakit kanker tipes emah dan sebagainya sebenarnya kondisinya tidak sehat sebenarnya tetapi secara fisik dia itu sehat dia mengatakan baik-baik saja tetapi kalau dites ini punya penyakit kanker punya tipes punya emah berarti dia berbohong mengatakan bahwa dia sehat padahal setelah dicek dia sakit nah kalau seperti ini yang terjadi maka akan banyak orang yang dipenjara mengatakan bahwa kondisinya sehat baik-baik saja jadi apakah layak abrisik di penjara dengan mengatakan kondisinya baik-baik saja sehat-sehat saja 4 tahun penjara karena setelah itu ditemukan hasil tes beliau terkena COVID-19 setelahnya itu teman-teman bukan pada waktu abrisik mengatakan beliau dalam kondisi sehat karena hasil tesnya itu belum keluar maka abrisik mengatakan sehat apakah itu salah inilah yang dipertanyakan oleh banyak orang oleh para pendukung abrisik oleh para pengacara apakah itu salah kalau pun salah masa dihukum penjara sampai 4 tahun dipotong 2 tahun tinggal 2 tahun kemarin kita juga melihat teman-teman ada orang yang diwawancarai oleh Pak Karni Elias mengatakan apa yang disampaikan abrisik itu mengandung fitnah katanya fitnah dan menimbulkan keonaran kegaduan kemudian dibantah oleh Ustadz Haikal apa yang disampaikan abrisik itu bukan fitnah siapa yang di fitnah kalau di fitnah itu kan ada obyeknya misalkan si A melakukan perbuatan ini padahal dia tidak melakukan perbuatan ini itu namanya fitnah nah dalam hal ini siapa yang dirugikan ketika abrisik mengatakan koneksi hat kemudian biar orang yang diwawancari oleh Karni Elias mengatakan ini fitnah seperti kasusnya Ratna Sarumpahit mengatakan bahwa dirinya itu habis dipukuli orang sehingga mukanya bengep-bengep kemudian ada bantan juga dari Ustadz Haikal nah kalau kasus Ratna Sarumpahit itu jelas ada obyek yang dituju pelaku yang dituju orang yang memukulnya ini-ini itu disampaikan oleh Ratna Sarumpahit padahal alhamifrisik tidak menyatakan dia tidak memfitnah siapa yang di fitnah dia tidak menyebut seseorang yang melakukan perbuatan kepada hebisik tidak ada disitu berarti fitnah itu tidak benar karena selama ini muncul hebisik menyatakan fitnah ke publik atau melakukan kebohongan publik nah terkait kebohongan ini hebisik sudah jelas mengatakan bahwa kondisinya sehat buktinya dia bisa berdiri bisa bercakap-cakap bisa menyampaikan terkait kondisinya berarti kan sehat jadi disini teman-teman ada perbedaan pandangan walaupun secara hukum sudah jelas hebisik itu dinyatakan salah padahal ada argumentasi yang matakan hebisik itu tidak melakukan kebohongan publik karena hebisik menyatakan benar beliau sehat dan kemudian ada pernyataan lagi bahwa apa yang disampaikan hebisik ini menimbulkan keonaran bukti keonarannya dimana di media sosial terjadi perudahan kontra nah teman-teman kalau kita bicara keonaran seperti prokonta di media sosial setiap hari itu muncul keonaran kasusnya Vanessa Engel dan Bibi Ardiansa itu jadi dua orang ini mengalami kecelakaan kemudian meninggalkan Gala kemudian ada harta warisan ini yang dipersoalkan antara Pak Faisal dan Dodi Sudrajat ayah Vanessa Engel nah ini heboh luar biasa teman-teman di media sosial apakah ini dianggap kegaduan karena setiap hari ini akan muncul berita-berita kehibohan di media sosial itu dan ini adalah eranya era digital dan semua orang bisa mengatakan sesuatu di media sosial itu ada yang pro ada yang kontra nah apakah ini dianggap kegaduan jadi pada prinsipnya teman-teman para ulama ini minta kepada komisi 3 DPR RI untuk membantu membahaskan hiperisik tanpa syarat tidak layak hiperisik itu dipenjara karena hanya menyatakan bahwa kondisinya sehat ini dianggap berbohong lah ini dianggap fitnah lah ini dianggap melakukan kegaduan lah dan kalimat-kalimat yang lain yang menyudutkan hiperisik siap itu teman-teman prinsip dari ulama forum ulama sejawa tengah audensi dengar pendapat dengan komisi 3 DPR RI minta supaya hiperisik dibebaskan hiperisik tidak layak di penjara hanya mengatakan kondisi saya baik-baik saja itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati